Al-Sat Ahmad kembali menjadi perbincangan hangat publik. Ya, selama ini, Al-Sat Ahmad kerap kali membagikan kontennya mengenai binatang peliharaannya. Di rumahnya, Al-Sat Ahmad memiliki sejumlah binatang yang cukup beragam. Selama memelihara binatang, Al-Sat Ahmad dikenal sangat telaten dan dekat dengan hewan yang ia pelihara. Namun, belum lama ini Al-Sat Ahmad membagikan kabar duka melalui akun Instagram pribadinya. Salah satu anak harimau Al-Sat Ahmad mati mendadak, Senin 24 Juli 2023. Anak harimau bernama Cenora itu mati tanpa mengalami sakit sebelumnya. Kondisi ini pun membuat Al-Sat Ahmad sedih sekaligus shock. Terlebih sebelumnya Cenora masih bermain dan makan seperti biasa. Al-Sat Ahmad lantas membagikan sejumlah foto kenangannya bersama Cenora lewat Instagram. Lewat postingan itu, Al-Sat meluapkan kesedihannya. Dia mengenang momen saat Cenora masih hidup. Pria 28 tahun ini mengaku tak menyangka Cenora akan mati di usia yang baru 2 bulan. Sepupu Raffi Ahmad ini mengenang perkembangan Cenora yang terbilang pesat sebelum akhirnya mati mendadak. Al-Sat lantas memberi sedikit penjelasan mengenai penyebab meninggalnya Cenora. Pada unggahan Instastory-nya, Al-Sat menegaskan bahwa Cenora tidak meninggal karena terpapar virus ataupun bakteri. Al-Sat akan menjelaskannya secara detil melalui video yang akan di-upload ke kanal YouTube. Sementara itu, sebagian besar warganet mengaku geram dengan aksi Al-Sat Ahmad memelihara hewan liar di rumah. Pasalnya, bukan sekali saja anak harimau Al-Sat Ahmad mati. Sebelumnya, anak-anak harimau lain sudah mati sejak baru lahir. Mereka gagal bertahan hidup karena penyebab tertentu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!